Mbak Yu saat itu pernah meramal hubungan Sulei dan Natalia Holscher untuk kedepannya. Hasilnya, kata Mbak Yu, rumah tangga Sulei dan Natalia Holscher memang akan mengalami masalah. Hal itu disebutkan Mbak Yu karena adanya penyatuan dua kepribadian antara Sulei dan Natalia Holscher. Simak berita selengkapnya. Semakin memanasnya konflik rumah tangga Sulei dan Natalia Holscher, bahkan hingga tercium publik seolah mendekati ramalan paranormal Mbak Yu. Ya, jauh sebelum meninggal dunia, Mbak Yu pernah meramalkan bahwa rumah tangga Sulei dan Natalia Holscher bakal ditimpa permasalahan besar. Adapun Mbak Yu saat itu pernah meramal hubungan Sulei dan Natalia Holscher untuk kedepannya. Hasilnya, kata Mbak Yu, rumah tangga Sulei dan Natalia Holscher memang akan mengalami masalah. Hal itu disebutkan Mbak Yu karena adanya penyatuan dua kepribadian antara Sulei dan Natalia Holscher. Pernikahan mereka, Sulei dan Natalia Holscher, memang problem sedikit. Dua kepribadian yang disatukan, Natalia tipe penyabar, baik, mandiri, dan humoris juga tapi tipe tepe manja, bertemu dengan Kang Sulei yang tipe humoris dan penyayang juga, kata Mbak Yu, dalam sebuah tayangan video di Youtube yang diunggah pada waktu yang lalu. Yang paling parah adalah, Mbak Yu menyebut bahwa Sulei dan Natalia Holscher bisa saja cerai karena terus-terusan membahas masa lalu dan banyak pihak yang ikut campur soal hal itu. Adapun kata Mbak Yu, Natalia Holscher berusaha sabar tapi semakin lama, dia akan tak tahan dan merasa sakit hati. Memang terawangan saya pernah bicara bahwa mereka itu akan cerai, ada konflik dari masalah-masalah lalu, dari pihak yang ikut campur di situ, ujar Mbak Yu menyampaikan terawangannya. Manusia gak ada yang sempurna. Kang Sulei juga udah berupaya sebagai kepala rumah keluarga. Sebagai suami dengan segala kekurangannya punya istri Natalia yang mungkin masih perlu bimbingan, tambahnya. Rumah tangga Sulei dan Natalia Holscher tak bisa dibilang sedang baik-baik saja saat ini. Sejumlah konflik tengah melanda rumah tangga Sulei dan Natalia Holscher. Adapun yang paling hangat adalah, perang dingin, antara Natalia Holscher dengan anak Sulei dari mantan istrinya. Iya, belum lama ini yang paling mencolok adalah perang dingin antara Natalia Holscher dengan anak sambungnya, Putri Delina. Dalam sebuah wawancara bersama Maya Estianti, Putri Delina sempat mengucap bahwa ia kesepian setelah ditinggal sang ibunda Lina Jubaidah yang telah meninggal dunia karena sakit. Ucapan Putri Delina itu seolah menjadi tanda bahwa ia belum mau menganggap sepebuhnya Natalia Holscher sebagai ibu sambungnya. Adapun Putri Delina menangis kalau bercerita mengenai Natalia Holscher. Diketahui jika anak komedian Sulei itu memang mengaku tak mudah dekat dengan orang baru. Bahkan ia juga mengakui menjadi anak Sulei yang terakhir yang dikenalkan pada Natalia Holscher sebelum resmi menjadi ibu sambungnya. Pengakuan Putri Delina di depan Maya Estianti rupanya mengundang rasa penasaran publik, terlebih keduanya justru sempat terlihat kompak dan tak ada masalah. Menurut Natalia Holscher, pada saat perseteruan dengan Sulei itu, dirinya sedang berada di kondisi yang tak stabil hingga akhirnya menyakiti Putri Delina. Sebenarnya kalau itu mungkin karena aku perempuan, punya perasaan. Aku juga enggak tahu kalau ternyata aku hamil, mungkin hormon juga jadi dikit-dikit mewek, ujar Natalia. Perasaan Natalia Holscher semakin takarwan saat melihat Putri sambungnya mengunggah foto kebersamaan dengan ibu kandungnya. Mungkin orang-orang juga sudah pada tahu kalau waktu itu Putri upload foto sama ibunya. Bagi aku yang enggak apa-apakan namanya ibunya, kata Natalia Holscher. Meredang perseteruan antara Putri Delina dan Natalia Holscher, Sulei pun akhirnya buka suara. Adapun Sulei menyebutkan bahwa keduanya telah berbaikan dan dia juga bertanggung jawab atas keributan yang terjadi. Ya mudah-mudahan masalah ini menjadikan Natali dan juga saya menjadi lebih baik, ujar Sulei seperti dikutip salah satu media. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, imamnya adalah saya. Saya harus mempertanggung jawabkan ini semua, kata Sulei. Terima kasih telah menonton!